Hai guys, how's it going? Setelah beberapa hari yang lalu, refri buat video unboxing, quick review, dan kamera tes PIPO P7 Plus yang launching tanggal 28 besok nih guys. Ada aja yang galau, mau pilih P7 Plus atau P5S atau ganti dari P5S ke P7 Plus sedangkan harganya gak jauh-jauh amat guys. Nah, sebelum lanjut jangan lupa ya guys, subscribe channel Youtube Repri, aktifkan notifikasinya karena akan ada video-video pengetahuan menarik dari Repri buat kalian. Ayo kita mulai. Yap, kalau di atas kertas memang P7 Plus lebih tinggi dari segi chipset, resolusi kamera, dan display-nya. Perhubung sekarang, jamannya vlogging, banyak banget dari kita yang mencari HP yang video recordernya bisa diandalkan buat vlogging guys. Yang jelas, yang dicari adalah kualitas hasil recording kameranya. Bukan hanya sekedar foto doang, karena yang jelas foto itu bisa di-edit gitu loh. Oke, jadi disini Repri akan menunjukkan hasil tangkapan layar handphonenya real-time pada saat membuka aplikasi kamera. karena nih guys, menurut Repri, saat membuka aplikasi kamera lah, kita bisa melihat seberapa bagusnya kamera smartphone tersebut guys. Ya, saat membuka aplikasi kameranya guys, untuk P7 Plus lancar, tanpa ada masalah. Objek yang ditampilkan kamera hampir real-time ya guys. Smooth, dan cahayanya lumayan stabil. Namun, entah mengapa review unit PIPO P5S yang Repri pegang ini ya guys, memperlihatkan objek yang tidak real-time, kayak sedikit lak-lak gitu, rada patah-patah gitu, pokoknya aneh aja gitu loh. Ya, kemudian pencahayaannya yang diterima kamera P5S kok kadang gelap, kadang terang, ya, nggak stabil banget. Ini menurut Repri ya, untuk kesimpulan sementara nih guys, kayaknya buat vlogger P5S kurang cocok dipakai buat vlogging karena kameranya nggak stabil-stabil gitu. Namun ini sebatas melihat aplikasi kamera doang guys. Bagaimana jika kita record dan lihat hasil recordnya. Itu kan yang penting guys. Oke. Sampai jumpa. nah setelah refri record ya guys anehnya guys untuk kamera depan hasil video malah lebih terang yang P5s dan P7s itu malah lebih gelap aneh bingung jadi beberapa kali refri coba rekod 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 dan ya memang beginilah hasilnya bingung juga padahal resolusinya resolusinya akan lebih tinggi dan mungkin ini terbilang baru ya begitu pula dengan kamera belakangnya P7 plus ya ini lebih gelap kayaknya dia memiliki kekurangan di segi penerima cahaya mungkin apatun atau gimana gitu guys ya sedangkan untuk jepretan foto malahan P7 plus ini menampilkan hasil yang natural dan baik sedangkan untuk P5s hasil fotonya terkesan upper blackness lah gitu kalau menurut refri ya kalau menurut refri guys di atas kertas P7 plus itu memang lebih unggul dari segi resolusi namun untuk hasil recording entah mengapa terkesan gelap dan kurang cahaya sedangkan P5s yang resolusinya lebih rendah jelas-jelas lebih rendah namun memberikan hasil recording yang lebih stabil pencahayaannya warnanya lebih natural dan tidak gelap ini kalau saran refri ya guys buat kalian yang suka vlogging buat YouTube atau suka rekam-rekam video gitu P5s bisa jadi pilihan tapi kalau buat kalian yang super narsis pencinta selfie doang nggak butuh-butuh banget sama video recording P7 plus bisa jadi pilihan kalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati